Sesuai dengan keputusan dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Bapak Presiden Evaluasi untuk PPKM di Jawa Bali dilakukan setiap satu kali seminggu Sementara untuk luar Jawa Bali akan dilakukan setiap satu dalam dua minggu Pada malam ini kami diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk menyampaikan keputusan tersebut ke publik Setiap langkah yang pemerintah ambil tentunya telah mempertimbangkan berbagai aspek Serta masukan-masukan dari berbagai ahli dalam bidangnya Penanganan di luar Jawa Bali tentunya tidak bisa serta merta dibandingkan dengan Jawa Bali Karena tantangan di luar Jawa Bali lebih besar dari tantangan di dalam Jawa Bali Contohnya dalam hal dukungan infrastruktur kesehatan Pemerintah akan terus bekerja keras untuk mengendalikan pandemi di seluruh Indonesia Dengan struktur penanganan sekarang ini menurut hemat saya sudah sangat baik Karena Presiden yang menjadi panglima paling tinggi dalam penanganan ini Sedangkan Menko Perekonomian dan saya adalah sebagai komando-komando wilayah Atau komando lapangan seperti organisasi di militer juga Tidak mungkin satu komando untuk semua itu Karena itu melihat luas rentang kendalinya Oleh karena itu keputusan yang diperintahkan untuk menunjuk Menko Perekonomian Untuk menangani luar Jawa dan saya menangani Jawa Bali Saya pikir sudah keputusan yang paling tepat Penerapan perpanjangan PPKM level 4, 3, dan 2 yang dilakukan sejak tanggal 2 Agustus Sehingga 9 Agustus di Jawa Bali Menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan Dari data yang didapat penurunan telah terjadi hingga 59,6% Dari puncak kasus di tanggal 15 Juli 2021 yang lalu Momentum yang sudah cukup baik ini harus terus dijaga Untuk itu atas arahan Presiden Republik Indonesia Maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali akan diperpanjang Sampai tanggal 16 Agustus 2021 Terkait keputusan ini akan dituangkan dalam instruksi mendagiri secara lebih detail Dalam proses keputusan detail ini pun kami telah berkomunikasi dengan cermat Dengan berbagai pihak misalnya asosiasi mal, perindustrian, dan sebagainya Sehingga detail-detail pelaksanaan ini sudah disiapkan dengan baik oleh berbagai asosiasi Selanjutnya perlu saya jelaskan bahwa penurunan kasus dan perawatan rumah sakit Juga terjadi di sebelumnya anglomerasi di Jawa Bali Kecuali masih ada masalah di Malang Raya dan juga di Bali Untuk itu pemerintah akan segera melakukan intervensi kedua wilayah ini Untuk menurunkan laju penambahan kasus Tim kami sekarang sedang bergerak ke sana Dan saya sendiri juga nanti akan pergi menunjungi kedua daerah ini Selain jumlah kasus kami juga melihat laju penambahan kematian di Jawa Bali semakin menurun Meskipun kondisinya masih bisa dikatakan fluktuatif di masing-masing provinsi Pemerintah juga sangat mewaspadai kenagihkan mobilitas yang tercemin Dari kenaikan indeks komposit pasca 26 Juli terhadap kenaikan kasus konfirmasi ke depannya Hal ini tentunya akan kami pantau sampai minggu depan Mengingat adanya jeda 14 sampai 21 hari Dari perubahan indeks komposit terhadap penambahan kasus Dan ini kami lakukan secara ilmiah Dengan bekerjasama dengan Facebook Dan juga bekerja dengan Google Dan bekerja juga dengan NASA Dalam penerapan PPKM level 4 dan 3 Yang akan dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Agustus 2021 nanti Terdapat 26 kota atau kabupaten Yang turun dari level 4 ke level 3 Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian Dalam penilaian karena kami temukan adanya input data Yang merupakan akumulasi angka kematian Selama beberapa minggu kebelakang Sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian Menyangkut ini pun kami sekarang terus bekerja keras Untuk mengharmonisasi data Dengan itu juga memperbaiki silacak Kami membentuk tim khusus untuk menangani wilayah-wilayah Yang memiliki lonjakan kasus kematian yang signifikan Dalam beberapa minggu terakhir yang seperti Kami lakukan di Yogyakarta Setelah kami kembali dari Yogyakarta Kita evaluasi angkanya Kita temukan di sana sini yang perlu diperbaiki Selain perkembangan kasus COVID-19 Saya juga akan sampaikan perkembangan yang terus membaik Dari pelaksanaan 3M Testing dan tracing Serta capaian vaksinasi Dan saya terima kasih juga kepada TNI Polri, Pemda Semua pihak mahasiswa Anak-anak muda kita yang telah Bahu-membahu bekerja Untuk mensukseskan ini Tepatuhan mengenai Menggunakan masker telah mencapai 82% Meningkat 5% dibandingkan bulan Februari-Mark Dan ini pekerjaan yang tidak mudah Dan kami himbau juga pada sempatan ini Supaya seluruh masyarakat Membudayakan untuk memakai masker ini Karena kita mungkin akan hidup dalam bertahun-tahun ke depan Dengan masker ini Karena ini salah satu alat di samping vaksin Untuk mencegah penularan varian Delta Dalam hal peningkatan jumlah testing dan tracing Jumlah specimen dan orang dites meningkat sangat signifikan Hingga 3 kali lipat sejak bulan Mei 2021 Selain itu dari sisi tracing Keterlibatan TNI dan Polri mampu meningkatkan jumlah kontak erak Yang berhasil di tracing Saat ini memang masih ada pencatatan dilakukan secara manual Untuk aktivitas tracing ini Terutama karena terbatasan akses internet Untuk wilayah-wilayah pedesaan Namun hal ini akan terus kami perbaikin Dengan penambahan jumlah digital tracer Tracer lapangan Dan juga perbaikan pada sistem silacak yang lebih adaptif Guna mengakomodasi tracing kontak erat Yang akan semakin besar hari ke harinya Dalam hal kecepatan laju vaksinasi Sejumlah provinsi dan wilayah angloberasi Menunjukkan peningkatan laju vaksinasi harian Yang cukup signifikan Hal ini tentu saja akan membantu Dalam hal upaya Pengendalian pandemi COVID-19 Akibat varian Delta Dalam OSI perpanjangan PPKM dilakukan Mulai 10 Agustus ini Terdapat dua roadmap yang memiliki penyesuaian Dan diuji cobakan Yaitu sektor pembelajaran mal Dan industri esensial yang berbasis ekspor Atau penunjangnya Pemerintah akan melakukan uji coba Pembukaan secara gradual Untuk mal pusat perbelanjaan di wilayah Dengan level 4 Dengan memperhatikan implementasi protokol kesehatan Uji coba pembukaan pusat perbelanjaan mal ini Akan dilakukan di kota Jakarta Bandung, Surabaya, Semarang Dengan kapasitas 25% selama seminggu ke depan Dengan protokol kesehatan yang ketat Hanya mereka yang sudah divaksinasi Saya ulangi Hanya mereka yang sudah divaksinasi Dapat masuk ke mal Dan harus menggunakan aplikasi peduli lindungi Anak umur 12 Di bawah 12 tahun Dan di atas 70 tahun Akan dilarang untuk masuk ke dalam mal pusat perbelanjaan Sementara ini Selain itu Untuk industri esensial berbasis ekspor Minggu ini juga sudah disusun semua protokol kesehatan Agar minggu lain, minggu depan juga Ini bisa dioperasikan di kota level 4 Dengan 100% staff yang dibagi minimal dalam 2 shift Penyesuaian di level 4 dilakukan juga Tempat ibadah Dalam perpanjangan mulai 10 Agustus Kabupaten di wilayah level 4 Dapat melakukan ibadah dengan kapasitas Maksimum 25% Atau maksimal 20 orang Kami ingin menekankan sekali lagi Bahwa ada 3 pilar utama dalam hal penanganan COVID-19 ini Pertama adalah peningkatan coverage vaksinasi secara cepat Kedua penerapan 3T yang tinggi Dan kepatuhan 3M Terutama soal masker yang baik Dalam menangani pandemi ini Pemerintah mengedepankan masalah kehati-hatian dengan baik Jangan sampai perbaikannya sudah kita capai Dengan susah payah Kemudian menjadi sia-sia Saya ingin menyampaikan pada Anda semua Semua kita lelah Bukan hanya petugas Masyarakat melelah Oleh karena itu Jangan kita sia-siakan kelelahan kita ini Karena kita tidak disiplin Sekali lagi tentunya pemerintah tidak bisa bergerak sendiri Tanpa keterlibatan peran serta dan juga kesadaran masyarakat Masyarakat hari ini diharapkan memiliki kesadaran tinggi Untuk berperan penuh dalam terus menjaga protokol kesahatan Utamanya dalam melakukan penggunaan masker Agar ketumas kita semua keluar dari badai pandemi ini Saya juga ingin menyampaikan Pengawasan arahan yang diberikan oleh Presiden kepada kami semua Itu adalah dari waktu ke waktu Yang menurut saya dengan pengalaman saya Sebagai seorang perwirata ini Melihat bahwa arahan-arahan ini Yang membuat proses pengambilan keputusan cepat Yang tidak banyak dibayangkan orang Kalau teman-teman melihat di dalam proses pengambilan keputusan ini Bagaimana peran Presiden dalam mengarahkan Adalah satu saya pikir-pikiran Langkah-langkah yang sangat patut kita apresiasi Dan di akhiri juga dalam sempat ini Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Islam 14-43 Hijriah Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Keberkahan serta kekuatan Untuk berjuang keluar dari pandemi COVID-19 ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya persilahkan Menko Perekonomian Bapak Menteri Kesehatan Bapak Ibu media cetak maupun elektronik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita Om Swastiastu Namo Buddhaya Mungkin boleh share slide Pertama Tadi kami hanya ingin menambahkan Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menko Marine Fest Secara nasional Kita lihat terjadi tren penurunan Walaupun ini masih dinamis Masih berubah Namun kita lihat dari Seven Day Moving Average Kasus konfirmasinya secara nasional 32.324 per mingguan Angka mingguan Tingkat kematiannya 1.625 dan di rumah sakit 72.659 Kalau kita lihat Berikut Kita lihat secara nasional Memang Jawa-Bali sudah Mengalami penurunan Tadi sudah disampaikan oleh Menko Marine Fest dan Kontribusi luar Jawa-Bali Sekarang 46.5% Dari total Nasional Dan Kita lihat bahwa Terjadi penambahan Sebesar 1,23% Lanjut Nah ini kita lihat Di luar Jawa-Bali Ada Yang Ngingkat Yaitu Sumatera Utara Kautim Sumbar Papua Dan Riau Namun Juga ada 10 provinsi Yang menurun Yaitu Jambi Bekulu Lampung Capri NTB NTT Kautim Maluku Maluku Utara Dan Papua Barat Ikut Ini beberapa hal Yang menjadi arahan Bapak Presiden Yaitu peningkatan Vaksinasi Kemudian Arahan Bapak Presiden Juga peningkatan Testing Tracing Yang targetnya Per seribu Itu 10 Kemudian Juga Pembatasan PPKM Yang Ketak Kemudian Juga Terkait Dengan Isolasi Terpusat Nah Terkait Dengan Vaksinasi Ini Yang Ditargetkan Kepada TNI Polri Pemda Dan BKKBN Dan Khusus Untuk Di luar Jawa-Bali Ini Sudah Ada Jadwal Pengiriman Di bulan Juli Dan Agustus Itu Sekitar 10 Juta Kemudian Yang Akan Juga Hadir 12 Agustus Sebesar 6 Juta Kemudian Ada Rilis Pengiriman 5,6 Juta Dan Diharapkan Ini Bisa Terkirim Minggu Ketiga Bulan Agustus Sebesar 34 Juta Dari Total 73 Juta Yang Akan Datang Di Bulan Agustus Lanjut Nah Ini Data-data Tingkat Daripada Pengetesan Karena Memang Jumlah Tes Yang Ditargetkan Adalah Yang Biru Sesuai Dalam Instruksi Mendagri Di 27 Kabupaten Kota Angka Merah Itu Menunjukkan Capaian Misalnya Kaltara Sudah Mencapai 75% Kaltim Itu Sekitar 65% Dan Kemudian Beberapa Daerah Lain Sudah Mengalami Peningkatan Lanjut Nah Ini Kita Lihat Beberapa Daerah Mobilitas Nah Kita Lihat Mobilitas Di Berbagai Daerah Terakhir Terjadi Penurunan Terutama Di Hampir Semua Area Menurun Dan Dua Area Yang Seperti Juga Di Jawa Yang Masih Diberikan Keleluasaan Ataupun Terkait Dengan Kegiatan Adalah Di Toko Makan Atau Apotek Dan Di Daerah Pemukiman Nah Kalau Dilihat Dua Provinsi Yang Mobilitasnya Masih Di Atas Positif Yaitu Sumatera Barat 0,8 Secara Rata-rata Dan Riau Di Daerah Umum Masih 5% Dan NTT 22% Terhadap Kegiatan Ini Tentu Kita Akan Terus Menekan Dalam Kegiatan Kegiatan Kedepan Dan Kita Juga Memonitor Di Luar Jawa Terkait Dengan Trend-trend Kenaikan Kasus Aktif Nah Dari Hasil Evaluasi Pemerintah Melihat Bahwa 45 Lanjut 45 Kabupaten Kota Ini Masih Perlu Ditindak Lanjuti Dan Pemerintah Juga Mempersiapkan Isolasi Terpusat Di Luar Jawa Dengan Mempertimbangkan Kasus Yang Ada Dan Pemerintah Akan Menggunakan Fasilitas Kapal Pelni Yang Telah Disiapkan Oleh Kementerian Perhubungan Bekerjasama Dengan BNPB Kementerian Kesehatan Dan Pemerintah Daerah Dan Untuk Awal Akan Dipersiapkan Di Empat Kota Medan Bitung Sorong Bandar Lampung Sedangkan Fasilitas Jedung Di Daerah Juga Dipersiapkan Oleh Kementerian PU PR Bersama BNPB Antara Lain Menggunakan Wisma Atlet Asrama Haji Balai Diklat Rusun Dan Ini Telah Diidentifikasi Di Beberapa Daerah Termasuk Di Sumatera Utara Kemudian Di Riau Di Padang Di lima Daerah Yang Tadi Meningkat Secara Tinggi Kemudian Pembiayaan Isolasi Terpusat Itu Kerjasama Pemda Kemenkes BNPB Yang Sudah Confirm Adalah Untuk Bitung Dan Bandar Lampung Beberapa Wilayah Yang Disiapkan Oleh Kementerian PU PR Diharapkan Bisa Disiapkan Dalam Satu Minggu Dua Minggu Kedepan Adalah Di Provinsi Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kalimantan Timur NTT Dan Nah Ini Adalah 45 Kabupaten Kota Yang Akan Diperpanjang Karena Ini Levelnya Level 4 Dan Resikonya Resiko Masih Resiko Tinggi Di Luar Jawa Ini Level 4 Ada 132 Kabupaten Kota Namun 45 Kabupaten Kota Yang Kita Tingkatkan Tetap Berada Di Level 4 Level 3 Ada 215 Kabupaten Kota Level 2 Ada 39 Kabupaten Kota Selanjutnya Sesuai Dengan Arahan Bapak Presiden Khusus Di Luar Jawa Bali Akan Diberlakukan Perpanjangan Selama 2 Minggu Yaitu Tanggal 10 Sampai Dengan Tanggal 23 Agustus Karena Memang Berbeda Dengan Pulau Jawa Yang Sudah Menurun Maka Yang Di Luar Jawa Ini Karena Natur Kepulauan Dan Wilayahnya Luas Maka Akan Diperpanjang Selama 2 Minggu Dan Levelnya Adalah Yang Untuk Level 4 Ada 45 Kabupaten Kota Level 3 302 302 Kabupaten Kota Kemudian Di Level Level 3 302 Kabupaten Kota Yang Terdiri Dari Sebagian Level Assessment 3 Dan Sebagian Level Assessment 4 Kemudian Di Level 2 Ada 39 Kabupaten Kota Kemudian Perubahan Pembatasan Untuk PPKM Level 3 Di Luar Jawa Bali Yaitu Satu Kegiatan Belajar Mengajar Dapat Dilakukan Tatap Muka Maksimum 50% Dengan Prokes Ketat Kemudian Industri Orientasi Ekspor Dan Penunjangnya Beroperasi 100% Dengan Prokes Ketat Dan Apabila Ditemukan Cluster Akan Ditutup 5 Hari Kemudian Restoran Makan Di Tempat Maksimal 50% Dengan Prokes Ketat Kemudian Di Pusat Pembelanjaan 50% Wajib Masker Tempat Ibadah 50% Kapasitas 50 orang Dengan Prokes Ketat Ini Yang Khusus Untuk Level 3 Jadi Saya Ulangi Ini Level 3 Bukan Level 4 Khusus Level 4 Di Luar Jawa Bali Akan Ada Penyesuaian Di Industri Ekspor Dan Penunjangnya Ini Bisa Beroperasi Secara Penuh Dan Apabila Ditemukan Cluster Ditutup 5 Hari Dan Tentu Harus Berbasis IOM Dan Dilakukan Vaksinasi Sedangkan Tempat Ibadah Maksimal 25% Atau 30 Orang Dengan Prokes Ketat Dan Ini Seluruhnya Akan Dimasukkan Di Instruksi Mendagri Yang Akan Diterbitkan Pada Malam Hari Ini Nah 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 Ini Adalah Secara Matrix Tadi Sudah Dijelaskan Jadi Ini Berdasarkan Work From Home Belajar Mengajar 50% Industri Restoran Dan Cafe Warung Apak Jajanan PKL Toko Kelontong Nah Ini Prokes Dan Diatur oleh Pemda Kemudian Mall Tadi Disampaikan Ini Level Tiga Bukan Level Empat Itu 50% Kemudian Pasar Tradisional Juga Dengan Regulasi Pemda Kemudian Tempat Ibadah Demikian Bapak Menkomar Invest Terima Kasih Dan Sekali Lagi Aran Bapak Presiden Bahwa Beberapa Hal Terkait Vaksinasi Testing Stressing Dan Juga Pembatasan Mobilitas Isolasi Tepusat Dan Ketersediaan Obat Ketersediaan Sikit Seluruhnya Sudah Dipersiapkan Dan Nanti Pak Menkes Akan Menjelaskan Terkait Dengan Hal tersebut Demikian Silahkan Pak Menteri Kesehatan Pak Budi Terima kasih Pak Menko Rekan-rekan Wartawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Presiden Memberikan Arahan Bahwa Kedepannya Mungkin Besar Bahwa Virus ini Akan Hidup Cukup Lama Bersama Kita Jadi Arahan Bapak Presiden Kita Harus Memiliki Roadmap Bagaimana Kedepannya Kalau Memang Virus ini Hilangnya Membutuhkan Waktu Sampai Tahunan Bagaimana Protokol Kesehatan Yang kita Miliki Bisa Menjaga Kita Untuk Tetap Hidup Normal Menjalankan Aktivitas Ekonomi Tapi Dengan Kondisi Yang Lebih Aman Untuk Itu Atas Arahan Bapak Bapak Menko Kami Akan Segera Melakukan Pilot Project Yang Mengatur Setara Digital Penerapan Dari Protokol Protokol Kesehatan Di Enam Aktivitas Utama Yang Pertama Adalah Perdagangan Itu Bisa Perdagangan Modern Seperti Mall Atau Department Store Atau Juga Perdagangan Tradisional Seperti Pasar Basah Atau Toko-toko Kelontong Yang Kedua Adalah Kantor Dan Kawasan Industri Yang Ketiga Adalah Transportasi Baik Darat Laut Dan Udara Yang Keempat Adalah Pari Wisata Hotel Restoran Atau Event Yang Kelima Keagamaan Dan Yang Kenam Pendidikan Arhan Beliau Agar Dipastikan Bahwa Protokol Kesehatan Yang Nantinya Akan Mendampingi Kehidupan Kita Kedepan Itu Benar-benar Bisa Praktis Bisa Juga Digital Atau Berbasis Information Technology Dan Juga Bisa Mengamankan Kehidupan Kita Sehari-hari Dan Sudah Diputuskan Oleh Bapak Presiden Bahwa Nantinya Akan Menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi Sebagai Dasar Dan Kita Rencananya Mulai Minggu Depan Akan Akan Mulai Di Beberapa Mall Bekerjasama Dengan Asosiasi Mall Indonesia Kita Sudah Mengintegrasikan Dengan Traktortasi Udara Dimana Teman-teman Wartawan Sudah Merasakan Setiap Kali kita Check-in Akan Langsung Ketahuan Status Vaksinasi Dan Status PCR-nya Secara Digital Secara Otomatis Nanti Semua Aktivitas Tersebut Kalau Mau Masuk Ke Aktivitas Tersebut Harus Ada Proses Screening Yang Akan Menentukan Apakah Yang Bersangkutan Sudah Divaksin Atau Tidak Kalau Yang Bersangkutan Sudah Divaksin Mereka Akan Masuk Dan Akan Memperoleh Protokol Yang Lebih Longgar Dibandingkan Dengan Yang Belum Vaksin Sama Seperti Misalnya Kalau Kita Masuk Restoran Ada Daerah Merokok Atau Tidak Merokok Bisa Dibayangkan Seperti Itu Jadi Kalau Untuk Vaksin Mungkin Satu Mejanya Bisa Berempat Bisa Selamanya Buka Masker Tapi Yang Belum Vaksin Mungkin Harus Satu Meja Berdua Dan Ditaruh Di Ruangan Yang Terbuka Nah Hal-hal Seperti Sesebut Akan Diatur Dalam Bentuk Protokol Kesehatan Untuk Ke Enam Aktivitas Yang Tadi Saya Sebutkan Perdagangan Baik Tradisional Maupun Modern Kantor Dan Kawasan Industri Transportasi Darat Laut Udara Pariwisata Hotel Restoran Event Acara Acara Keagamaan Dan Juga Pendidikan Nah Diharapkan Dengan Adanya Pilot Project Ini Bekerjasama Dengan Asosiasi Proses Ini Atau Protokol Kesehatan Ini Bukan Hanya Dimiliki Oleh Pemerintah Tapi Juga Dimiliki Oleh Pesertanya Oleh Asosiasinya Dan Bisa Dilakukan Tindakan Tindakan Pengamanan Insentif Dan Disinsentif Yang Dilakukan Juga Oleh Asosiasi Terhadap Anggotanya Jadi Pengawasannya Bisa Lebih Efektif Karena Dilakukan Juga Oleh Asosiasi Bersamaan Dengan Pemerintah Disamping Itu Selain Protokol Kesehatan Bapak Presiden Juga Menekankan Perlunya Testing Dan Tracing Itu Ditingkatkan Ini Adalah Salah Satu Kelemahan Kita Yang Sangat Dibutuhkan Kedepannya Kalau Kita Mau Secara Bertahap Membuka Aktivitas Sehari-hari Tanpa Mengorbankan Unsur Keamanan Kita Melihat Bahwa Testingnya Sudah Terjadi Peningkatannya Cukup Tinggi Dari Sebelum Lebaran Mungkin Masih Kisarannya Puluhan Ribu Sekarang Sudah Tes Spesimennya Di atas 200 ribu Sedangkan Tes Jumlah Orangnya Sekitar 150 ribuan Itu Kenaikan Yang Luar Biasa Tapi Kami Masih Berpikir Untuk Perlu Meningkatkan Dengan Kondisi Positivity Rage Seperti Saharan Ke Angka 300 Sampai 400 Ribuan Tracing Juga Kami Melihat Banyak Kita Perbaiki Infra Sudah Di Perbaiki Tracer Tracer Yang Sudah Disinat TNI Dan Polri Tapi Kita Memperbaiki Sistemnya Kita Performancenya Juga Agar Isinya Lebih mudah Dan Kualitas Datang Dimasukkan Kami Berharap Dua Minus Signifikan Dan Juga Semua Asi Pendungnya Sudah Terintegrasi Menjadi Satu Dua Hal Tadi Bapak Ibu Yaitu Peningkatan Protokol Kesehatan Didukung Dengan Aplikasi Digital Untuk Sektor Sektor Aktivitas Sehari Yang Kita Lakukan 6 Sektor Tadi Kemudian Kedua Testing Tracing Yang Lebih Agresif Ditingkatkan Di Seluruh Pelosok Nusantara Dengan Bantuan TNI Ler Polri Kita Rasa Bisa Menjadi Alat Agar Kita Bisa Secara Bertahap Menyeimbangkan Antara Kegiatan Ekonomi Di Satu Sisi Tapi Di Sisi Selain Menjaga Keamanan Kita Bersama Khusus Untuk Vaksin Saya Menambahkan Sedikit Yang Tadi Meneruskan Yang Pak Menko Sampaikan Memang Bapak Presiden Menyampaikan Dipastikan Bahwa Aglomerasi 7 Di Jawa Plus Bali Kalau Bisa Segera Diselesaikan Dengan Minimal 70% Sudah Dicapai Di Akhir September Kemudian 45 Kabupaten Kota Di Luar Jawa Dan Bali Akan Menjadi Prioritas Kita Untuk Mendapatkan Tambahan Vaksin Karena Mereka Memang Kasus Konformasi Tinggi Dan Yang Ketiga Khususus Untuk 5 Kabupaten Kota Jadi Kabupaten Jayapura Kota Jayapura Ada Satu Lagi Kabupaten Kerom Kabupaten Meroke Dan Kabupaten Mimika Sudah Dikeluarkan Instruksi Mendagrinya Untuk Segera Dilakukan Vaksinasi Lengkap Sebelum Akhir September Karena Persiapan Untuk Di Papua Mungkin Dari kami Demikian Rekan-rekan Sekalian Serta Bapak Minko Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman Media Saya kira Kami bertiga Sudah memberikan Penjelasan Sekali lagi Saya menyampaikan Tadi apa yang Sampaikan oleh Keperekonomian Dan juga Menteri Kesehatan Kita ke depan Mungkin akan hidup Seperti ini Dimana semua Akan makin banyak Digitalize Jadi akan Banyak Kita Nanti Mengandalkan Kartu Vaksinasi Atau Q-card Gitu Atau Juga Nanti Masker Cuci tangan Dan seterusnya Jadi Semua Pembayaran Bungit juga Nanti Orang kurangin Dengan cash Akan Lanjut Juga Mungkin Dengan Handphone Ini Saya kira Kita Ambil Saja Hidmahnya Untuk Ini Semua Yang Kedua Saya ingin Ingatkan Teman-teman Semua Kita Semua Rakyat Indonesia Super Hati-hati Menghadapi Ini Kita Tidak Perlu Jumawa Bahwa Ini Sudah Selesai Masih Jauh Dari Selesai Dan Tadi Hasil Studi Para Pakar Ahli Dunia 70% Mereka Mengatakan Ini Kasus Akan Terus Masih Beberapa Tahun Kedepan Oleh Karena Itu Gaya Hidup Kita Pasti Akan Berubah Cara Hidup Kita Harus Berubah Dan Kita Harus Bersama Sama Menyesuaikan Dengan Cara Baru Ini Oleh Karena Itu Kami Mohon Kita Semua Harus Bahu Membahu Untuk Bekerja Dan Untuk Mesukseskan Ini Apa Yang Kita Lakukan Kita Seluruhnya Selalu Komunikasikan Dengan Terbuka Dan Selalu Kita Minta Pendapat Masukan Untuk Membuat Yang Terbaik Buat Republik Tercinta Ini Sekali Lagi Terima Kasih Selamat Beraktifitas Terima Terima Terima